Gubernur Sulawesi Utara Oli Dundukambe memimpin rapat koordinasi pengamanan dan penanganan COVID-19 dalam rangka perayaan Hari Besar Keagaman di ruang rapat CJ Rantung pada selasa sore. Kepada wartawan gubernur mengatakan rapat bersama Forkopimda telah membahas hal-hal terkait dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Dalam Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia jelas disampaikan bahwa solat Idul Fitri tahun 2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat. Gubernur mendegaskan Temprov bersama Forkopimda Sulut sepakat untuk mengikuti Surat Edaran Menteri Agama. Untuk menjualisasikan kita akan buat edaran kepada Kepala-Kepala Daerah di 15 Kabupaten Kota untuk menyampaikan hasil keputusan rapat bersama. KUB, Forkopimda, dalam rangka menghadapi hari-hari raya keagamaan baik Idul Fitri maupun hari kenaikat. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara.